Nah, Tupperware mengeluarkan alat mengganti mixer ini dengan namanya Speedy Chef ini. Alatnya praktis banget, enteng, ga berat. Ga butuh cari listrik. Ga pake listrik ya? Oh, kalo ini biber perlu cari colokan. Ya, kalo itu ga usah. Ya, makanya itu harus cari colokan dulu, terus untuk masaknya juga. Kayak proses itu juga lama. Nah, saya membuktikan kehebatan dari si Speedy Chef ini. Akan membuktikan, biasanya kalo kita bikin itu ya putih telur ya Bu ya. Cara paling gampang untuk ngecek kan. Kalo biasa mixer, putih telur itu kan harus sampe mengembang, sampe dia kaku. Terus, ga berkat, istilahnya jadi krim lah, ibaratnya jadi krim. Kalo kita bisa bilangnya namanya mereng. Tareng. Tau ga mereng? Nah, mereng itu adalah putih telur yang dikocok. Nah, sekarang untuk itu saya akan membuktikan aja kehebatan dari Speedy Chef ini. Mungkin saya akan butuh bantuan ya, biar ibu-ibu lebih percaya nih. Ya. Saya boleh minta tolong bantuan dari ibu-ibu. Dua orang. Dua orang. Ayo tuju. Kaju. Ya. Dua orang. 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 Silahkan. Lagi saya akan membuktikan kehebatan dari speedy chef ini. Jadi, nanti satu ibu pakai speedy chef. Satu ibu pakai mixer biasa. Iya. Kita akan menggunakan... Jadi kita adu kehebatannya si Speedy Chef ini untuk biar adil kita menggunakan dua putih telur aja. Oke saya siapkan dulu putih telurnya. Ya, ini ya. Di sini? Oke. Ya, luar biasa ya. Kita lihat keistimewaan Speedy Chef ini. Luar biasa. Nah, setiap pembelian dari Speedy Chef, ada alat yang namanya kayak gini di sendoknya. Ini adalah gunanya untuk memisahkan si putih telur dari kuningnya nih. Asyik, jadi tangan kita gak kotor lagi ya. Kita telurkan bahagian tadi ya, jangan sepul. Ini yang saya praktekan dulu. Sekarang ada alatnya. Ada alatnya dari paperware. Oke. Satu. Satu. Tuh, Bu. Kan enak, Bu. Udah langsung ada pemisah telur. Punya gak? Enggak. Pakai enak. Beli di kamar rumah. Ya. Oke. Saya menggunakan dua putih telur. Ini akan saya taruh di tempat buat bowl mixer dulu. Kemudian saya akan pecahkan lagi untuk Speedy Chef. Mixnya bisa dibandingkan itu mungkin. Siapa berginan? Siapa berginan? Siapa berginan? Ya supaya Chefnya gak tulang baliknya siap. Nah. Aku tau lah saya. Hahaha. Kenapa? Kadek-kadek gitu ya. Sebentar itu aku nunggah lelis ibu-ibu itu mah. Nah. Nah. Ih. Keren. Tapar wet eh. Kelurnya bisa pisah gitu ya. Oke. Ini saya udah menyiapkan dua putih telur biar sama-sama adil. Nah ini akan saya langsung masuk yang gak aja ke dalam si Speedy Chef. Nah. Tidak dimasukin gampang. Yang mau lihat deh boleh. Nah. Caranya untuk pakai produk ini. Itu kita pegang aja kayak gini. Ini kan adalah tukang ya. Ini gunanya untuk memegang grip kita, tangan kita. Kemudian ini langsung putar aja. Putar sejarah. Putaran satu detik, satu putaran lah. Nah. Kita akan membantu menghitung. Saya tantang si mixer ini untuk mengadu sekitar 20 hitungan. Untuk menjadi adonan yang mengembang ya. Colokan apa nih? Jadi 20 hitungan. Saya minta bantuan dari ibu untuk menghitung. Bisa. Oke. Nanti saya colok dulu. Nah ini program pertama nih. Itu harus cari colokan dulu. Nah ini kita langsung aja. Kita ulit. Kayak pop ya? Kalau itu gak usah pakai colokannya. Ya. Pokoknya saya aduh dengan 20 kali hitungan. Dengan menggunakan Speedy Chef. Adonan putih telur kita langsung udah jadi. Kita bandingkan sama mixer. Yuk kita saksikan sama-sama. Itu boleh hitung. Tiga dulu ya. Tiga dulu ya. Mulai. Langsung kita hitung sampai 20. Oke. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Sembilan belas. Sembilan belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Cukup. Dua belas lagi. Dua belas lagi. Atau baru ngomong puasa aku itu udah berhenti ya. Oke kita langsung liat perbedaannya. Ini yang menggunakan mixer. Kita liat. Dia masih. Seperti ini. Dan kalau pakai Speedy Chef. Misalnya berani gini ya. Wow. Yeay. Lola biasa. Nah itu dia kehebatan dari Speedy Chef. Kenapa sih kok bisa cepet banget kayak gini. Karena si Speedy Chef ini. Mempunyai. Di dalam. Di dalam. Motornya ini ada. Gear-gear yang banyak. Jadi pada saat kita memutar satu kali putaran. Ini di dalam sama dengan memutar sebanyak 27 kali. Dan ini juga garbunya banyak juga membantu proses. Memasukkan. Istilahnya kan. Kalau ngomong itu kan memberi udara. Memasukkan udara ke dalam ini. Membantu proses memasukkan udara. Supaya ini mengembang secepat ini. Wow. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Kita semua. Tepuk tangan Bu. Luar biasa. Oke. Kita bandingkan kan. Memang jauh banget. Kira-kira kalau pakai mixer aja. Untuk waktu sekitar 2 menit lagi. Untuk menjadi adonan yang sama. Iya. Nah. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang suka adonan. Apa yang biasa pakai putih telur. Gue udah tau pak. Bikin apa Bu yang pakai putih telur. Lidah kucing ya. Lidah kucing. Terus ada makarun. Ada makarun. Ada puding busa. Ada puding busa. Ada puding busa. Ada banyak banget kan. Produk yang bisa kita pakai dari putih telur. Pih telur. Ya. Oke. Nah sekarang hari ini kita mau masuk dulu. Bikin apa nih. Makasih dulu ya. Makasih dulu. Makasih dulu. Makasih dulu. Makasih dulu. Makasih dulu. Ya. Terima kasih. Ya udah bantu tadi bikin chef ya. Saya bikin pakai mixer. Udah liat kan bedanya. Beda yang lebih efisien. Lebih efisien. Enggak. 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 Luar biasa. Yuk silahkan. Terima kasih. Ya. Silahkan. Oke. Oke. Tadi kita udah melihat kehebatan dari speedy chef. Sekarang saya akan mendemokan. Ini menu yang kita bisa gunakan dengan speedy chef. Kita bisa bikin apa aja sih. Nah hari ini saya akan membuat dua menu. Yang pertama adalah red velvet kukus. Nah ibu kan sudah punya resep.